Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan mamang ucuk nah baik teman-teman di video kali ini masih seperti biasa ya cara memperformakan HP kentang yang tadinya ngeleng-ngeleng menjadi auto wuss-wuss yang tadinya lelet auto ngebut kayak iPhone 14 pro cum nah namun di video kali ini mungkin tidak berupa script ya saya ini habis yaitu diskusi di di grup telegram campuran yang dimana disitu 70% pengguna root nah untuk usah root itu mereka itu sering sekali terjadinya botlob karena memang usah root itu apa ya script scriptnya itu ekstrim teman-teman jadi kalau ngaruhnya itu memang benar-benar ngaruh dan kalau tidak cocoknya itu benar-benar tidak cocok itu beda dengan nurutnya mereka itu apik sekali dan tidak asal-asalan kombo gitu karena memang memang resikonya besar ya WhatsApp meskipun mereka sudah dicadangkan gitu ya dengan via TWRP ataupun intima restore dan backup lah Nah kalau gua untuk kembali setelan pabrik aja gua mau paling males apalagi ribut gitu ya takutnya teman-teman seperti itu males ribut males uninstall dapat script langsung install dapat script lagi langsung install yang ada ujung-ujungnya numpuk file file jung emang apa sih nggak boleh numpuk file sampah yang bukannya mempercepat HP yang ada memperlambat HP ya hahaha jadi itu balik lagi ke masing-masing teman-temannya teman-teman juga harus dipertimbangkan harus diperhatikan keadaan memory teman-teman keadaan sisa RAM teman-teman juga harus dipertimbangkan nah contohnya ya RAM saya ini sampai 2,2 giga yang digunakan dari 3,7 giga dan untuk penyimpanan juga sampai 110 giga dari 128 giga ini bener-bener ekstrim terlalu membebani yaitu HP Mediatek Halo V35 namun dengan script sih memang terbantu gitu teman-teman karena saya itu butuh yaitu file ya dan aplikasi Nah jadi takutnya teman-teman seperti itu ya sering menyepelekan seperti itu saya ada aplikasi yang rekomen ini bisa mempercepat HP Android juga bisa memperformakan HP Android bisa menghapus file jung sampah yang tidak bisa di uninstall ataupun tidak bisa dihapus oleh yang namanya pembersih bawaan HP apalagi yang ada di flystore ya contohnya ini adalah pembersih keamanan HP bawaan itu yang biasanya cuman menghapus sampah yang ringan gitu teman-teman Nah untuk aplikasi ini adalah file frog Kenapa saya rekomendasikan untuk file frog karena di grup-grup juga mereka pakai ya script untuk file jung teman-temannya nah Nah untuk aplikasi ini juga sama fungsinya teman-teman bisa membersihkan file dan file jung ataupun penyemah sampah-sampah yang tidak berguna yang menyebabkan HP teman-teman nge-lag ya oke paham ya Bang untuk kan aplikasi untuk root tenang semuanya aplikasi ini sudah berminggu-minggu saya gunakan ini sudah dimodifikasi oleh Bang Jupri yang dimana aplikasi ini memang pro ya rata-rata aplikasi pro itu bisa tembus ke sistem gitu teman-teman ya jadi ini sudah dimodifikasi bisa digunakan di HP nurut teman-teman ini sudah diuji coba aman teman-teman ya tidak akan menghapus file yang penting yang digunakan intinya mah contohnya obb ataupun script yang teman-teman gunakan tidak akan terhapus ini cuman file jung risk jung dan cash jung ya penyemah yang sampah-sampah yang tidak berarti lah di HP Android nah caranya langsung saja teman-teman tampilan pertama seperti ini teman-teman langsung pilih aja yang Vindai disini nah disini kita pilih berikutnya disini kita izinkan dan izinkan dan kita klik lagi berikutnya proses disini lumayan lama disini langsung izinkan ya akses penyimpanan dan kita izinkan kita klik lagi berikutnya kita izinkan lagi sampai muncul pop-up seperti ini akses semua file ya Thank you untuk Bang Jupri memang is the best Bang Jupri maya kembali disini kita pilih berikutnya lagi teman-teman nah disini fungsinya untuk membaca yaitu file storage guna untuk mengecek virus dan file ujung yang disini teman-teman yang tidak berarti ya gunakan folder nah disini juga yang bawah yang merah kita klik dan kita gunakan folder aja langsung dan izinkan setelah itu kita pilih berikutnya nah disini juga masih minta perizinan ini untuk privasi ya yang akurat jadi kalau tidak diizinkan nanti dia tuh asal ngapus gitu teman-teman teman-teman makanya izinkan aja ya SD Maid dan kita izinkan setelah itu kita kembali dan langsung kita klik berikutnya izinkan lagi ini semuanya harus diizinkan temen-temen ya harus agar 100% bersih dari file jung ataupun rizjung apa banget itu rizek-risek itu bahaya teman-teman ya file yang bisa membahayakan itu memperlemot memori ataupun memori penyimpanan apalagi memori RAM bahaya teman-teman nah maka di otomatis secara instan mengecek dan menghapus file-file yang tidak berguna yang menumpuk bahkan sampai puluhan giga ya nah kemarin-kemarin pas saya install ini teman-temannya ya minggu-minggu kemarin lah ya itu memang sampai gigaan yang terhapus yaitu file sampah karena saya itu orangnya pemales untuk ngapus-ngapus sampah yang ada di HP Android nah takutnya teman-teman seperti itu coba pakai ini dan nanti rasakan setelah menggunakan ini ya di combo dengan script autobuh pokoknya mah jika memang sudah lega penyimpanannya RAMnya sudah lega pakai script pun pasti akan terasa banget teman-teman jangan kayak saya ini ya bisa dilihat tadi juga yang pertama review bahwa HP saya ini bener-bener penyimpanannya itu tipis karena HP ini memang bener-bener saya pakai file ini itu banyak yang saya pakai teman-teman beda dengan HP saya itu yang lagi saya cas saya itu sedang lobet tidur dulu dia cung istirahat ya habis ngetes modul-modul yang ujung-ujungnya gagal oke kita tunggu disini membutuhkan waktu sekitaran tiga menit sampai lebih teman-teman jadi teman-teman tunggu tergantung sampah yang ada di HP teman-teman jika benar-benar menumpuk itu pasti akan prosesnya lumayan lama teman-teman ya nah disini untuk sampah yang ditemukan sampai 96 MB ini tergolong sekecil teman-teman ya nah jika sampai gigaan teman-teman pasti HPnya itu enak lah gitu ya nah disini adalah proses pemberhentian aplikasi yang di latar belakang yang oleh sistem itu selalu diruningkan teman-teman selalu berjalan gitu ya nah jadi ini HP itu diistirahatkan dulu kayak di reboot gitu semua aplikasi dipaksa berhenti bukan di uninstall teman-temannya nah jika sudah seperti ini ya berarti sudah oke di sini bisa kita lakukan yaitu contohnya ada beberapa aplikasi duplikat pilih aja duplikat seperti ini dan teman-teman pilih yang ini nanti secara canggih aplikasi ini mengecek aplikasi ataupun file-file yang duplikat ada dua ada tiga dan ada empat oke dan ini adalah yang terdeteksi sampai berapa nih banyak sekali aplikasi aplikasi yang duplikat teman-teman seperti pilih strip 2 disini ya seleksi otomatis nah dia akan otomatis menyeleksi yang tidak digunakan Bang dihapus enggak apa-apa itu Bang enggak apa-apa cum nah langsung aja dihapus seperti ini temen-temen nah jadi untuk 55 MB telah terhapus dan juga teman-teman bisa lakukan lagi gitu ya dan jika sudah seperti ini barulah teman-teman lakukan lagi pembersih melalui yaitu bawaan HP Android contohnya kalau HP Oppo ini pengelola keamanan sepertinya silam pindipirus juga sering-seringlah lakukan ini teman-teman optimalkan nah disini contohnya matikan fitur aktivitas yang tadi itu ya kita matikan aja karena sudah dibersihkan tadi temen-temen ya jadi selesai dan kita bersihkan lagi catch yang ada disini nah jadi sudah bersih temen-temen Oke sudah 100% teman-teman tinggal rasakan dan bandingkan apalagi teman-teman langsung install script gitu ya karena ini juga fungsinya menghapus kerak-kerak script yang bandel di uninstall pun bahwa di reboot itu ada aja keraknya takutnya teman-teman yang tidak cocok gitu ya scriptnya masih aja nempel gitu meskipun di uninstall berdasarkan diskusi di grup telegram semoga ini bermanfaat cukup sekian saja ya jangan lupa di like dan di subscribe kemudian